Setelah diperiksa sebagai saksi sejak kemarin sore hingga malam dan dilanjutkan gelar perkara, Berlindik langsung memberikan surat perintah penangkapan dan peratapan tersangka terhadap Panji Dimilang. Ya, apakah telah dilakukan penahanan terhadap Panji? Kita tanyakan ke Anan Surya yang ada di Bares Kempoli pagi ini. Silahkan Anan dengan laporannya. Ya, Adam dan juga Anjana, betul sekali memang gedengkot dari pondok pesantren Al Zeytun ini memang telah ditetapkan sebagai tersangka pada selasa malam. Dan memang setelah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian ini Panji Dimilang langsung melanjutkan pemeriksaan dengan statusnya sebagai tersangka. Memang jika kita melihat Panji Dimilang sendiri kemudian datang ke Bares Kempoli pada selasa siang, usai panggilan sebelumnya pada bulan Juli 2023 ini sempat mangkir dengan alasan kesehatan. Kemudian Panji Dimilang datang pada selasa siang dan baru mulai menjalankan pemeriksaan pada pukul 3 sore yang berlangsung selama 4 jam hingga pukul 7 malam. Dan selama proses pemeriksaan yang terjadi selama 4 jam, ini kemudian diketahui bahwa Panji Dimilang sempat merubah keterangannya di BAP hingga 5 kali. Kemudian Bares Kempoli sendiri ini melanjutkan dengan gelar perkara yang dilakukan pada pukul 7 malam hingga pukul 9 malam. Dan usai gelar perkara inilah kemudian status hukum dari Dedengkot Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun ini kemudian naik menjadi tersangka. Usai surat perintah penangkapan kemudian terbit pada pukul 9 malam, kemudian pemeriksaan terhadap Panji Dimilang ini kemudian kembali dilakukan dengan status barunya sebagai tersangka. Terkait dengan penahanan yang kemudian membuat banyak pihak bertanya bagaimana status penahanan Panji Dimilang setelah menjadi tersangka, apakah langsung ditahan atau tidak, itu bergantung terhadap proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap Panji Dimilang pada saat ini. Dan jika kita melihat memang di Baris Krim Polri ini masih tampak sepi dan beberapa rekan-rekan dan juga awak media ini juga sudah mulai datang ke Baris Krim Polri untuk menanti status teranyar dari Panji Dimilang, apakah akan langsung ditahan atau ada keputusan-keputusan lainnya. Dan memang good people perlu kami informasikan juga sebelum kemudian bertolak ke Baris Krim Polri, Panji Dimilang sendiri ini juga sempat melakukan berpamitan kepada ribuan santrinya di Pondok Pesantren Al-Zaitun dalam proses berpamitan kepada para santri. Di Pondok Pesantren Al-Zaitun ini Panji Dimilang memberikan beberapa pesan kepada para santri untuk tetap fokus belajar dan juga tidak terlalu memikirkan terkait dengan kasus hukum yang tengah dijalani oleh Panji Dimilang. Kemudian juga Panji Dimilang ini sempat memberikan janji kepada para santri bahwa kepergiannya ke Baris Krim Polri ini hanya untuk waktu yang sebentar saja. Dan tentu saja kita semua akan sama-sama melihat apakah janji Panji Dimilang kepada para santrinya ini akan terpenuhi ataukah hasil pemeriksaan Panji Dimilang yang kemudian dilakukan ini akan berujung langsung pada penahanan terhadap Panji Dimilang. Adam Anjana. Yanang Surya dari Baris Krim Polri Jakarta.